Halo guys balik lagi dengan channel gue saya pudin channel dan di video kali ini gue bakal ngasih tutorial cara menaikkan rating pemain kita ya guys ya dan bagaimanakah caranya langsung saja kita ke inti videonya sebelum kita ke inti videonya langkah baiknya kalian memencet tombol subscribe ya guys ya agar kalian bisa menikmati konten-konten saya berikutnya lagi ya guys ya oke langsung saja jika kalian sudah membuka Dreamleague Soccer kalian kalian tinggal klik yang karir ya guys ya lalu disitu ada yang namanya transfer kalian klik saja lalu disitu juga ada yang namanya release player ya guys ya kalian klik nah disini guys kalian bisa menjual pemain-pemain yang kalian tidak terpakai ya guys ya atau kurang cocok gitu ya guys ya kalian bisa menjualnya di sini ya guys ya dengan cara kalian tinggal mengklik saja pemain yang akan kalian jual ya guys ya disitu ada dua pilihan yang pertama technical coach dan yang kedua fitness coach ya guys ya Mari kita apa namanya eh cari tahu apa kegunaan teknikal coach dan fitness coach ini ya guys ya dan ini dia kegunaan teknikal coach eh kalau misalnya kalian memilih teknikal coach maka rating pemain kalian yang akan naik adalah ball control atau melakukan distribution atau pas shooting atau SHO lalu tackling atau touch ya guys ya sementara kalau misalnya kalian memilih yang fitness maka statistik yang akan naik adalah strength stamina speed dan acceleration itu tergantung pemain atau kalian sendiri saja sih guys ya kalian bebas untuk melakukannya tapi saran dari saya sih mending apa namanya fitness coach ya guys ya Kenapa karena ditir-tir atas itu sangat mengandalkan sekali kecepatan ya guys ya dan saya akan menunjukkan eh ini adalah testimoninya ya guys ya saya sudah menyiapkan dua fitness coach ini ya guys ya Nah itu dia guys ya langsung saja kita klik nah bisa kalian lihat sendiri ya guys ya rating pemain saya ketiganya itu naik ya guys ya dan usahakan pemain 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 pemain-pemain kalian itu harus yang legendary ya guys ya atau yang berlambang oh kuning ya guys ya kalian harus menjual pemain juga yang legendary ya guys ya jangan yang rare ya guys ya oke kalian harus menjual pemain yang legendary karena penambahan rating pemainnya itu eh lebih banyak legendari ketimbang yang rare ya guys ya lalu kita akan klik yang satu lagi ya guys ya karena saya sudah menyiapkan dua hai 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 oke guys eh ini sudah selesai ya guys ya mungkin kalian akan langsung bisa setelah menonton video ini ya guys ya oke mungkin juga sekalian eh di video kali ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum guys oke ah ya selamat menikmati